Ya sibuk-sibuk, kenapa sayang? Ada yang bisa dibantu? Enggak, aku ini memang mau tanya aja Tanya apa? Kamu tahu kan setiap kali yang tanya ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook? Jadi hati-hati siapa kamu... Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama kamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down, kenapa dong? Ya, Mem, ini aku mau ini aja Mem, mau curhat aja Tentang apa, sayang? Ini Mem Tentang apa, sayang? Tentang masalah ini Mem, kalau utang bank di, udah data keluar itu bisa, saya bisa masukin panjaran kami Gimana enggak paham sayang? Nah gini Mem, kita kan bayaran kan udah terat, ini kayaknya udah, pembayarnya udah di luar gitu Mem, datanya Di luar gimana Masya Allah? Gak, maksudnya Mem, hampir Rp20.000 Hongkong, Mem Hah? Iya Mem, itu udah, kayaknya itu udah bunganya Mem, itu makanya gede itu Sebentar-sebentar, kamu satu bulan harus bayar Rp20.000 Hongkong Dollar? Iya kan udah lewat Mem, maksudnya, iya, pokoknya kan udah, maksudnya sekitar Rp20.000, Mem, utangku itu, udah masuk di luar Utangmu berapa sebenarnya, utangmu berapa? Sebenarnya waktu itu, hmm, berapa ya, cuma 2 bulan loh, ini kan udah termasuk udah, udah keluar lah, udah datanya udah di luar itu, makanya itu yang banyak bunganya Mem Maksudnya datanya di luar itu gimana sih, kok enggak paham saya? Enggak, enggak, maksudnya gini Mem, sekitar Rp20.000 Hongkong lah, itu waktu pertama ambil itu kan udah lewat, maksudnya kita 3 bulan itu nggak setor, jadi udah bunganya udah gede gitu Mem Lah, kenapa kamu nggak setor, dong? Waktu itu aku lagi kepepet Mem Ngerti, kepepet maksudnya kepepet apa? Uang kamu punya utang ya, setiap hari kepepet dong, sayang Iya, tapi uang kita kan pas-pasan Mem, itu yang dulu yang kita bareng-bareng ambil, dia nggak bertahun-jauh, jadi saya yang nyetorin Iya, karena kan datamu Iya Itu bisa, itu nggak Mem, maksudnya Saya takut aja Mem, saya juga nggak tenang, sama ibu juga Kamu punya utang di mana, dok? Kamu punya utang di mana? Di bank, di bank, atau di rentener, atau apa? Di bank Di bank, terus suratnya sudah datang ke rumah majikan belum? Udah Mem Sudah, tapi majikanmu tidak memecatmu? Bukan majikan yang dulu Mem, dulu Oh, majikan yang dulu Dulu saya dulu Dulu majikan yang dulu, aku udah didatangin Kita jujur dulu Mem, sama bos, jadi Saya jujur dulu, jadi telah tuh aku ngomong sama bos Tapi kan bos nggak mau pinjemin Jadi aku juga bingung Dulu aku kan dua bulan lagi udah mau lunas Ngerti? Sudah tidak mampu, kenapa harus? Aku nggak paham, lho, lho, soalnya utangmu sudah besar Masih punya utang, masih kirim Indonesia Lho, sama aja dengan bunuh diri dong, sayang Ya Mem, saya juga bingung Kita juga hidup, pokok tenang Mem Gimana bisa tenang lah Uang kamu sudah ambil semuanya Tiga bulan nggak membayar Sekarang kamu kosi semua di majikan baru Iya Ya, itu memang bunganya itu ya Yang gede bunganya Sebenarnya bunganya Ya, kan karena kamu utang, mas sayang Utang kan harus dibayar Kalau nggak bayar kan mereka Mainnya kan ya Iya Duh, aku nggak bisa mikir Oke, sekarang kamu Apa yang kamu tanyakan? Soalnya aku mikir utangnya jadi pusing Apa yang kamu inginkan? Iya, saya juga bingung Kamu bingung Teman saya pengguna Kamu bingung Kamu bingung kan uangnya sudah kamu dapatkan dok Lah aku bingung itu Pikir aku nggak masuk Kenapa kamu bisa utang segitu banyak gitu loh Otakku itu Tapi uangnya Iya Bingung saya juga men Itu nggak bakal dimasuk penjara nggak men Saya takut yang gitu Bukan masalah masuk penjara nggak Kalau kamu sampai dipecat Kamu harus pulang Indonesia Terus bagaimana dengan utangmu dok Bukan masalah penjaranya Kalau di penjara sih mungkin nggak Tapi kan kamu dikejar sama Indonesia Paham nggak maksud saya? Paham ya Bingung saya juga mau nutupin Nggak bingung Bagaimana bisa menutupin lo Kamu Indonesia masih kamu kirimin? Nggak Udah nggak ngirim Indonesia? Yaudah nggak apa-apa Fokus sama utangmu di sini aja dulu loh Ngerti nggak? Fokus sama utangmu yang di sini aja dulu Selesaikan dulu Nah kamu tiga bulan nggak kamu bayarin Ya jelas banknya marah loh Dia itu bukan minta uangmu loh Dia minta uangnya dia sendiri loh Iya Ordin saya Ordin saya Kan geli dong dong Kayak gitu kan orang Orang kita itu seolah-olah jelek banget Kok banyak banget masalah utang-utang dong Kenapa? Buat apa sih uangnya sampai segitu banyak? Gini mem Kita kan berdua ambil di Indo itu Katanya buat tanggung jawab Tapi akhirnya Dia malah nomernya di blog Ganti nomer Kita dihubungin juga susah Kenapa? Kita hubungin dia juga susah mem Nomernya di ganti Ya iyalah kan dia nggak kenal kamu Ngapain harus itu kamu Kan saya selalu pesan-pesan sama kalian Jangan utang bareng-bareng Kalau mau utang-utang sendiri Kenapa harus utang bareng-bareng? Ini yang saya nggak paham dengan kalian Saya nggak paham dengan pikiran kalian Kenapa kalian harus utang bareng-bareng sayang? Dipakai sendiri Utang sendiri kan nggak apa-apa tol Tapi bukan aku yang pakai Kamu yang pakai atau tidak Kan kita tidak peduli Sebagai pihak bang Yang mereka tahu adalah Kamu ambil uang mereka Kan dia tidak peduli Siapa yang pakai sayang? Iya Otomatis kan mereka cuma tanya Siapa yang ambil uang Bukan tanya siapa yang pakai uang Kan gini kamu jadi Ngenes kan sayang? Yaudah Penyelesaiannya adalah dibayar Kalau utang tidak ada Solusinya itu tidak ada Kalau mereka melaporkan Dan kamu bisa diparani preman Bukan mas polisi yang marani Preman Kenapa majikan Hongkong itu paling takut Kalau punya utang bank pembantunya Karena depan pintunya itu bisa digerujuk Soalnya dengan cat lah Bisa dikasih tai lah Itu cara-caranya Preman Hongkong Dan majikan kamu akan diteror Itu yang ditakutkan Ngerti gak? Kalau polisi Kita harusnya polisi malah lebih enak Karena polisi Hongkong bagus Tapi kalau preman Siapa yang tahu? Nah ini yang ditakutkan oleh orang Hongkong Gimana ya? Sudah bingung Kenapa? Bingung Ya bingung ya harus dibayar Kamu gajiannya harus dibayar Dok Bukan bingung ya bingung Iya ma'am tahu Ya harus dibayar Ya gak apa-apa pelan-pelan bayarnya Bener gak? Bener Tapi kamu harus dibayar Kalau enggak Majikan kamu yang diteror Kamu gak kasihan tak? Kasian lah ma'am Gak banyak ne'am Dan kamu itu akan terus dicari Sama mereka dok Iya Jadi aku tidak berharap Bahwa kamu melakukan kesalahan Aku inginnya kamu lakukan yang terbaik Kamu kesini kerja Cari uang Bukan cari masalah Dan memberi masalah Solusinya cuma satu Harus dibayar Iya ma'am Kalau kalian gak bayar Maka semua orang akan diteror Ya Ada yang lain lagi Bingung Bingung ya harus dibayar Apalagi tiga bulan Tiga bulanan ya ma'am Iya Mana boleh kayak gitu Iya ma'am Semangat kerja Bayar hutang Ya makasih ya ma'am ya Iya sayang Oke bye bye Oke Saya selalu katakan bahwa Saya tidak ada solusi Buat hutang Mbak bener Saya gak ada solusi Kalian paspor Bermasalah Majikan bermasalah Atau Ejen bermasalah Apapun saya bisa Tapi kalau masalah hutang Saya gak bisa Saya gak ada solusinya Kecuali dibayar Cuman kamu membayarnya Gimana Uangnya seperti apa Harus Mengendalikan uang Itu Itu tergantung dari kalian Yowes Itu aja dari saya Dan buat teman-teman Tetap semangat Kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Sampai ketemu Bye bye